Intro Shalom sahabat pendidikan Kristen Kali ini saya ingin membahas tentang substansi desain penelitian khususnya penelitian kualitatif Format desain penelitian kualitatif secara teoritis berbeda dengan penelitian kuantitatif Namun perbedaannya terletak pada kesulitan di dalam membuat desain penelitian kualitatif itu sendiri Karena umumnya penelitian kualitatif tidak berpola Kesulitan membuat desain penelitian kualitatif disebabkan karena Misalkan satu, desain penelitian kualitatif itu adalah peneliti sendiri Sehingga penelitilah yang paham pola penelitian yang akan dilakukan Yang kedua, masalah penelitian kualitatif yang amat beragam dan kasuistik Sehingga sulit membuat kesamaan desain penelitian yang bersifat umum Karena itu, cenderung desain penelitian kualitatif bersifat kasuistik Ragam ilmu sosial yang variannya bermacam-macam Sehingga memiliki tujuan dan kepentingan yang berbeda-beda pula terhadap metode penelitian kualitatif Itu alasan yang ketiga Berdasarkan pengalaman dalam melakukan berbagai penelitian kualitatif Maka format desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model Yaitu deskriptif, verifikatif, dan grounded theory Ketiga format ini memiliki model yang tidak sama satu dengan yang lainnya Format deskriptif lebih banyak atau masih dipengaruhi oleh paradigma positifistik Kendati, format ini dominan menggunakan paradigma fenomenologis Sedangkan, format verifikatif bersifat induktif namun perlakuannya terhadap teori masih semi terbuka pada awal penelitian Sementara, format grounded theory bersifat induktif dan berparadigma fenomenologis dan tertutup terhadap teori pada awal penelitian Tentu perbedaan format penelitian kualitatif ini mempengaruhi model penelitian Sehingga hasil-hasil penelitiannya juga akan berbeda sesuai dengan format metodologisnya Di berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian berpersasi sepakat bahwa Desain penelitian kualitatif tidak diformalkan karena format penelitian kualitatif diserahkan kepada setiap sponsor shift Atau diserahkan kepada promotor atau mahasiswa sendiri Karena mereka lah yang tahu bagaimana sebenarnya model atau format desain penelitian yang diinginkannya Tapi karena umumnya peneliti selalu kesulitan dalam membuat format penelitian kualitatif Maka biasanya penelitian dilakukan tanpa desain yang jelas kecuali sponsorship meminta untuk dibuatkannya Namun dari sekian banyak penelitian kualitatif yang pernah dilakukan Dan berdasarkan pengalaman dalam melaksanakan penelitian kualitatif Maka pada umumnya format desain penelitian kualitatif adalah seperti yang akan saya jelaskan berikut ini Yang pertama, format desain deskriptif kualitatif banyak memiliki kesamaan dengan desain deskriptif kualitatif Karena itu, desain deskriptif kualitatif bisa disebut pula dengan kuasi kualitatif atau desain kualitatif semua Artinya, desain ini belum benar-benar kualitatif karena bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kualitatif Terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperolehnya Seperti juga format desain penelitian verifikatif Bahwa deskriptif kualitatif menganut paham fenomenologis dan post-positivisme Pandangan Edmund Husser, Martin Hedger, dan Merlio Ponti Pelopor dari aliran fenomenologi Sebuah aliran filsafat yang mengkaji penampakan atau fenomena yang mana Antara fenomena dan kesadaran tidak terisolasi satu sama lain Melainkan selalu berhubungan secara dialektis Begitu pula pandangan post-positivisme yang mengkritik positivisme sebagai suatu filsafat ilmu Yang harus dapat dikritik karena hanya melihat fenomena sebagai kenyataan nyata sesuai hukum alam Positivisme juga terlalu percaya bahwa metode observasi Bahkan positivisme terlalu memisahkan antara peneliti dan objek peneliti Penelitian sosial menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengkritik kelemahan penelitian kuantitatif Serta juga bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi Berbagai fenomena, realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek peneliti Dan berupaya menarik tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu Format deskriptif kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian dalam bentuk studi kasus Format deskriptif kualitatif studi kasus tidak memiliki ciri seperti air Menyebar di permukaan, tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dan berbagai fenomena Dari ciri yang demikian, kemungkinan studi ini dapat amat mendalam Dan demikian bahwa kedalaman data yang menjadi pertimbangan dalam penelitian model ini Karena itu, penelitian ini bersifat mendalam dan menusut sasaran penelitian Tentunya, untuk mencapai maksud ini, peneliti membutuhkan waktu yang relatif lebih lama Pada ciri lainnya, deskriptif kualitatif studi kasus merupakan penelitian eksplorasi Dan memainkan peranan yang amat penting dalam menciptakan hipotesis Dan atau pemahaman orang tentang berbagai variable sosial Contoh studi kasus terkenal yang dilakukan oleh White Yaitu sebuah studi kasus mengenai The Secret Corner Gang Studi ini disifatkan sebagai eksplorasi Jadi tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau membuat sebuah generalisasi Studi White yang deskriptif ini memberikan suatu gambaran dalam bentuk kehidupan di salah satu daerah slum Yaitu Cornersville Dari studinya yang mendalam dan memakan waktu yang lama Ditemukan model-model interaksi di antara anggota kelompok Dalam suatu struktur berdasarkan kewajiban timbal balik yang fungsional Bagi integrasi kelompok itu Dari observasi, partisipasi dan wawancara mendalam yang dipakai sepanjang studi ini Dengan memusatkan perhatian pada para anggota kelompok Terutama pimpinan kelompok gang itu White menemukan suatu struktur sosial Berupa stratifikasi sosial yang menentukan semua kelakuan dari anggota gang Studi White ini disifatkan sebagai holistik Dalam arti mempelajari semua aspek dari kelakuan sosial Dan proses-prosesnya yang berhubungan dengan ini dalam konteks sosialnya Yaitu sebagai sebuah keseluruhan Dengan demikian, format deskripti kualitatif lebih tepat Apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam Seperti masalah tingkah laku konsumen pada suatu produk tertentu Kemudian masalah-masalah efek media terhadap pandangan pemirsa Terhadap suatu tayangan media Permasalahan implementasi kebijakan publik di masyarakat dan sebagainya Yang kedua yang hendak dibahas adalah tentang desain kualitatif verifikatif Format penelitian desain kualitatif verifikatif merupakan sebuah upaya pendekatan induktif Terhadap seluruh proses penelitian yang dilakukan Karena itu, format desain penelitiannya secara total berbeda dengan format deskripti kualitatif Format ini lebih banyak menggunakan konstruksi format penelitian dan strategi memperoleh data di lapangan Sehingga format penelitiannya menganut model induktif Namun, dalam memperlakukan teori, format kualitatif verifikatif lebih longgar Dalam arti tetap terbuka pada teori pengetahuan tentang data dan tidak mengharuskan peneliti menggunakan kacamata kuda Format kualitatif verifikatif ini, walaupun telah menggunakan pendekatan induktif secara penuh Bila dibandingkan dengan deskripti kualitatif Namun, di lapangan verifikatif masih jarang digunakan di dalam penelitian-penelitian kualitatif Dugaan terhadap kurang populernya format kualitatif verifikatif karena satu Melakukan penelitian yang sungguh-sungguh kualitatif adalah suatu hal yang masih baru, asing, canggung Serta membutuhkan waktu yang sangat lama Bahkan, di kalangan peneliti atau di perguruan tinggi Penelitian semacam ini masih belum sungguh-sungguh dikenal secara populer Dan terutama juga bila dilakukan akan membutuhkan waktu yang relatif lama Suatu hal yang menjadi pertimbangan serius bagi para peneliti karena Menyangkut berbagai hal yang beresiko kepada peneliti dan institusi Yang kedua, secara epistemologis Metode ini dianggap masih terlalu sulit dilakukan Terutama jika dilakukan oleh mahasiswa Belum banyak peneliti dan tenaga pengajar memahami model ini sebagai bentuk yang unggul Metode yang unggul dalam penelitian kualitatif Sebenarnya, keunggulan penelitian kualitatif Salah satunya ada pada metode Karena, ia berupaya mengungkapkan makna yang ada di balik data yang tampak Hal-hal yang tak tampak itu menjadi sasaran metode kualitatif verifikatif Dan menjadikan sebagai kritik Yang tajam terhadap pandangan positifisme yang melahirkan pandangan kuantitatif Dengan demikian Maka, kualitatif verifikatif ini Seperti juga pada penelitian deskriptif kualitatif Selain melandasi pandangannya pada fenomenologis juga Penganut fanatik post-positivisme Secara ontologis, post-positivisme bersifat critical realism Yang memandang realitas sosial memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam Tetapi, suatu yang mustahil apabila suatu realitas sosial dapat dilihat secara benar oleh manusia atau peneliti itu sendiri Yang kedua, secara metodologis pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah cukup untuk menemukan kebenaran data Tetapi, harus menggunakan metode triangulasi Yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, peneliti, dan teori Secara epistemologis, hubungan antara pengamat atau peneliti dengan objek atau realitas sosial yang diteliti tidaklah bisa dipisahkan Seperti yang diusulkan oleh positifisme Nah, aliran ini menyatakan suatu hal yang tidak mungkin mencapai atau melihat kebenaran apabila pengamat berdiri di belakang layar tanpa ikut terlibat Dan harus bersifat interaktif dengan catatan bahwa pengamat harus bersifat senetral mungkin Sehingga tingkat subjektivitas dapat dikurangi secara minimal Sebagai gambaran umum saja terhadap format penelitian verifikatif Berikut ini adalah konstruksi dan desain format dari kualitatif verifikatif Penelitian verifikatif diawali dengan pendahuluan Kemudian menemukan tema penelitian yang diinginkan Mulai berpikir tentang metode yang akan digunakan Bagaimana memfokuskan cara berpikir dengan metode serta research question Nah, pada bagian kedua, penggunaan metode dan laporan penelitiannya Cara menemukan informan penelitian, metode penelitian, dan strategi menggunakan metode penelitian Penggunaan dan bagaimana mengintegrasikan metode dan informan Memutuskan penggunaan metode penelitian Membuat catatan harian Triangulasi untuk antisipasi kelemahan proses analisis data Dan sumber data yang digunakan Kemudian bentuk draft laporan penelitian yang diharapkan Yang ketiga, berbicara tentang desain grounded theory Penelitian grounded theory diperkanankan oleh Glasser dan Strauss pada 1967 Merupakan reaksi tajam dan sekaligus memberi jalan keluar dari stagnasi teori Dalam ilmu-ilmu sosial Dengan menitik berat pada sosiologis Pelaksanaan penelitian grounded Bertolak belakang dengan layaknya penelitian kuantitatif pada umumnya Kalau penelitian umumnya diawali dengan desain tertentu Namun grounded tidak demikian Peneliti langsung ke lapangan Semuanya dilaksanakan di lapangan Rumusan masalah ditemukan di lapangan Hipotesis nanti jatuh bangun Ditimpa oleh data Dan data merupakan sumber teori Teori berdasarkan data Sehingga teori juga lahir dan berkembang di lapangan Kredibilitas peneliti grounded Penelit merupakan pertimbangan utama dalam penggunaan metodologi ini Kalau Kredibilitas peneliti rendah Maka sudah dapat dipastikan Akan merusak penelitian ini Karena Secara utuh penelitian ini membutuhkan keterbukaan mata Telinga Serta intuisi yang responsif Implementasi metodologi ini Memang amat sukar Terutama apabila peneliti pemula Karena Perlunya latihan-latihan tertentu dalam jangka waktu yang lama Arus informasi dalam penelitian ini Tidak saja menggunakan cara pandang induktif Namun juga berputar-putar antara data dan peneliti Sejauh ini Peneliti tidak tertarik pada teori-teori yang ada Karena Teori hanyalah objek yang akan diadili Setelah semua informasi tentang data Sudah tuntas diperolehnya Dipengaruhi oleh pandangan bahwa penelitian kualitatif Tidak membutuhkan pengetahuan dan teori Tentang objek penelitian Untuk mensterilkan subjektivitas peneliti Maka format desain grandude teori dikonstruksi oleh peneliti Agar peneliti dapat mengembangkan semua pengetahuan dan teorinya Setelah mengetahui permasalahan di lapangan Karena itu format desainnya Biasanya pada tahap pertama Observasi pendahuluan Yang kemudian dilakukan adalah Menemukan tema-tema pokok penelitian Menemukan gatekeepersnya Menemukan gambaran umum tentang alur penelitian Kemudian pada tahap kedua pengumpulan data Menemukan informannya Wawancara, observasi, serta membuat catatan harian Menemukan informan baru Mengembangkan strategi wawancara dan observasi Menggunakan triangulasi untuk menemukan kebenaran data Terus menerus membuat catatan harian Dan pada tahap ketiga pengumpulan data Dilanjutkan dengan merevisi draft laporan penelitian Menemukan kekurangan data dan informasi Membuang informasi yang tidak penting Menemukan informan baru Terus menerus menggunakan triangulasi Terus menerus menggunakan catatan harian baru Memutuskan untuk menghentikan penelitian Mengembangkan draft laporan menjadi rancangan laporan akhir Peneliti kemudian meninggalkan lokasi Dalam tradisi penelitian kualitatif Ketiga format penelitian yang sudah saya jelaskan tadi Bukanlah suatu ukuran baku yang tidak dapat diubah Dan dikonstruksi ulang Karena berdasarkan pengalaman bahwa Format desain yang telah disiapkan hampir seluruhnya Mengalami perubahan bahkan terkadang tidak dapat digunakan sama sekali Kiranya urean kali ini akan menambah wawasan kita Tentang jenis-jenis penelitian kualitatif Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!